Salam Pramuka dan Salam Sejahtera bagi kita semua Apa kabar kakak dan adik-adik Semoga kita semua selalu sehat, bahagia, serta sejahtera selalu Pada pertemuan kali ini, kita akan kembali belajar bersama tentang Mengenal Macam-macam Kompas Sebelum mengurekan apa saja macam-macam Kompas itu Sebaiknya kita mengenal sejarah Kompas terlebih dulu Kompas pertama kali ditemukan sebagai perlengkapan untuk Ramalang Sekitar tahun 206 sebelum Masehi Pada masa dinasti Han di Tiongkok Kemudian pada abad ke-11 Masehi Diadopsi untuk navigasi pada masa dinasti Song Kemudian Di sekitar tahun 1270 Masehi Kompas pertama kali digunakan di Eropa Barat dan Persia Karena saat itu pelaut Persia memperoleh kompas dari masyarakat Tiongkok Dan mulai memperdagangkannya Kemudian baru pada tahun 1877 Masehi Orang Inggris bernama William Thompson Atau First Baron Kelvin Atau Lord Kelvin Membuat kompas yang dapat diterima oleh semua negara Baik Mengenal sejarah singkat tentang kompas sudah kita uraikan Kemudian kita lanjutkan dengan macam-macam kompas Pertama Kita bagi dulu kompas menurut jenisnya menjadi dua Yaitu Kompas digital dan kompas analog Contoh kompas digital yaitu Satu Kompas solid state Kompas solid state adalah sejenis hardware Yang biasanya digunakan di R-logy HP atau smartphone Dan gadget lain yang memiliki fitur kompas Kompas Dua Kompas GPS Kompas jenis ini terintegrasi Dengan satelit Sehingga dapat menampilkan pergerakan si pengguna Contohnya terdapat di smartwatch Smartphone Dan GPS mobile Kemudian Contoh kompas analog yaitu Satu Kompas biasa Atau kompas standar Bentuk kompas biasa Atau standar adalah Seperti ini Atau Kompas mini ini Seperti ini Dan Kompas aku Seperti ini Dua Kompas bidik Contoh kompas bidik adalah Kompas lensatik Dan Kompas prisma Seperti ini Kemudian Tiga Kompas orientering Contoh kompas orientering Seperti ini Yaitu Base plate Dan Mirroring Plate Empat Kompas jempol Atau Kompas tam Bentuknya seperti ini Untuk cara menggunakannya Nanti akan kita sampaikan Di video Yang Akan datang Lima Kompas geologi Kompas geologi adalah Sebuah alat yang digunakan Untuk mencari arah Besar sudut Dan Kedudukan Bebatuan Bentuk Kompas geologi Seperti ini Enam Kompas kiblat Kompas kiblat adalah Kompas yang digunakan Untuk menemukan Arah kiblat Bentuknya Seperti ini Cara menggunakannya Nanti juga bisa Kita sampaikan Di video Berikutnya Tujuh Kompas Feng Shui Kompas Feng Shui Adalah Kompas yang digunakan Untuk perlengkapan Ramalan Dan Bentuknya Seperti ini 8 Kompas astronomi Kompas ini Diandalkan oleh Penghiap Di bidang astronomi Dan Biasanya digunakan Pula saat Menjelajahi Kutub 9 Kompas Hero Kompas Hero Ini sering digunakan Untuk kapal laut Pesawat terbang Dan sekarang Banyak pula Digunakan Di mobil Maupun di sepeda Karena Kompas Hero Ini Tahan terhadap Guncangan Dan Sangat Presisi Dan Contoh Kompas Hero Seperti ini Kebetulan Yang kita gunakan Disini Kompas Hero Yang Untuk dipasang Di dashboard Mobil Nah Demikian Tadi Materi Macam-macam Kompas Semoga Videonya Bermanfaat Jangan Lupa Like Share Komentar Dan Subscribe Terima Kasih Sudah Menonton Dan Sampai Jumpa Di video Berikutnya Salam Pramoka